Undang-undang ini dinilai akan menghidupkan lagi dominasi militer dalam mengendalikan kebebasan sipil, seperti masa Orde Baru. Penolakan atas peran militer ini telah mengakibatkan Yunha, mahasiswa Universitas Indonesia, tewas akibat punggungnya tertembus peluru tajam pada 24 September 1999. Pasca peristiwa yang dikenang sebagai tragedi Semanggidua ini, pemerintah ternyata masih ingin menghidupkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Keunangan menangkap, menahan, menggerada, menyinta, memeriksa, menyadar, bukan lagi semata milik penegak hukum seperti Polri atau KPK, tetapi juga bisa dilakukan oleh TNI, oleh BIN, oleh BAS, dan lain sebagainya. DPR sendiri pernah menolak Undang-Undang ini karena dinilai daur ulang dari RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Ada regulasi, ada gerak Undang-Undang yang seolah-olah kita masih dimasalah lebih baik, atau bahkan kita diajak untuk kembali ke sana. Pemerintah berdali Undang-Undang Keamanan Nasional adalah bagian dari Undang-Undang Sistem Keamanan Negara, sama seperti Undang-Undang TNI, Polri, dan Intelijen. Namun mengingat banyaknya pro dan kontra, alangkah baiknya jika pemerintah berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, agar tidak terulang lagi konflik seperti tragedi Semanggidua. Belinda Latuman Duits, Dimas Praditya, Jakarta